Ibadah banyak bentuknya, banyak macemnya, diantara ibadah yang mulia pada umatnya Nabi S.A.W yaitu Tilawatul-Gur'an, membaca Al-Gur'an, sebagaimana beliau bersabda, Afdhalu ibadati umati Tilawatul-Gur'an atau Gira'atul-Gur'an, paling afdhalu ibadahnya umatku adalah Gira'atul-Gur'an. Gira'atul-Gur'an ini kalamullah yang dijadikan oleh Allah petunjuk dan penguat Nabi Muhammad. Yang di dalamnya ada perintah untuk dilakukan antara wajib ataupun sunnah adalah larangan yang harus dijauhi, dihindari. Ada itu haram, ada makroh. Bila seseorang membaca serta mengamalkan isinya, maka sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau hanya membaca, tidak mengamalkan setengah. Kalau tidak baca dan tidak mengamalkan, apalagi. Membaca toh tidak mengamalkan atau mengamalkan tidak membaca, kurang. Yang sempurna itu dia membaca, dia juga mengamalkan. Karena itu membaca Al-Gur'an memiliki kemuliaan yang sangat besar. Jangan kita tinggalkan untuk membacanya. Karena Nabi SAW disebutkan di dalam Al-Gur'an, mengeluh kepada Allah. Karena banyak daripada umatnya yang meninggalkan membacanya. Kalau banyak, apa banyak daripada mereka yang meninggalkan membacanya? Otomatis banyak daripada mereka yang meninggalkan mengamalkannya. Karena itu Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ya Rabb, inna gaumit taqadu hadal-Gur'ana mahjurah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kaumku, mereka telah meninggalkan Al-Gur'an. Memberikan jarak antara ia dengan Al-Gur'an. Ulama berkata, mahjurah di sini dianggap kita ini mahjur meninggalkan Al-Gur'an. Memberikan jarak antara kita dengan Al-Gur'an itu berapa lama kita tidak membacanya? Tiga hari. Jadi tiga hari kita tidak membaca Al-Gur'an, sudah dianggap meninggalkan Al-Gur'an, menjauhi Al-Gur'an. Nah kita lihat saudara-saudara kita, banyak daripada mereka yang tidak membaca Al-Gur'an. Membacanya, yang bagus itu selapan. Malam Jumat, lagi kemis keliwon ya. Mucur Al-Gur'an, masjid-masjid, musyola-musyola. Selain itu, ketemu selapan lagi. Itu bukan hanya tiga hari, sudah lebih-lebih daripada tiga hari ibarat obat itu minumnya seminggu sekali. Masa nge-fek? Yang satu hari mestinya diminum tiga, dia minum satu, tidak nge-fek kok. Apalagi diminumnya cuma seminggu sekali. Karena itu Al-Gur'an ini harus terus dibaca. Dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Disebutkan di sini. Al-Rasulullah SAW Katanya Rasulullah, tidak ada penolong. Yang lebih mulia, kedudukannya di sisi Allah, dari Al-Gur'an. Jadi penolong yang termulia di sisi Allah. Kedudukannya, tidak ada lain. Kecuali adalah Al-Gur'an. Bahkan, lebih mulia dari Nabi. Lebih mulia dari malaikat. Jelas. Al-Gur'an itu apa? Kalam Allah. Jangankan kalamnya Allah. Hambanya Allah yang dekat dengan Allah mulia. Apalagi kalamnya Allah, ya pasti lebih mulia. Ini hamba karena dekat menjadi mulia. Lah ini bukan hamba yang dekat, tapi ini memang kalamnya Allah. Jauh lebih mulia. Walaupun dari Nabi ataupun dari malaikat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Gur'an itu benar-benar memberikan syafaat kepada yang membacanya. Dan sebagaimana di dalam hadith, Nabi memerintahkan Iqra'ul-Qur'an. Katanya Rasulullah, bacalah Al-Gur'an. Maka sesungguhnya Al-Gur'an itu akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Al-Gur'an itu dapat melindungi seseorang dari api neraka. Bahkan jangankan orangnya, tulisan Al-Gur'an itu bisa terhindar dari api neraka. Tulisan, padahal gak ada hubungan tulisan. Tapi bisa terhindar. Sebagaimana Nabi bersabda, Jika Al-Gur'an itu ada pada kulit, Api tidak akan dapat menyentuhnya. Maksudnya apa? Ketika Al-Gur'an itu ada dalam diri kita, Menjadi mendarah daging dalam perbuatan kita, Maka gak akan tersentuh api neraka. Karena itu harus selalu membaca Al-Gur'an, Kemudian apa yang kita baca, Berusaha untuk kita amalkan, Walaupun itu satu demi satu. Al-Gur'an itu adalah Al-Gur'an itu. Waladzina ma'ahu asyidda'u ala'l-kuffari ruhama'u bainahum. Gala s.a.w. irhamu man fil ardi, Yerhamkum man fis sama' Rahmah. Rahmah. Rahmah ini, Rikotun, Kelembutan, Yang membuahkan, Attafaddul wal Ihsan. Memberikan atau membuahkan rahmah tersebut, Attafaddul wal Ihsan. Kemuliaan dan kebaikan. Rahmah itu adalah kelembutan yang memberikan kepada yang lain, Kemuliaan dan kebaikan. Itu rahmah. Kelembutan diberikan oleh Allah. Dari kelembutan itu yang diberikan oleh Allah, Memberikan orang yang mendapatkan apa? Kemuliaan. Kebaikan. Keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La rahmah ini adalah wasfun azimun. Sifat yang agung. Daripada sifat-sifat Allah. Karena itu diawali setiap membaca Al-Quran, Atau di awal surat dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya sama. Artinya sama. Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya sama. Tapi yang satu lebih dalam dari yang pertama. Yang satu lebih luas. Lebih detail. Lebih terperinci daripada yang lain. Padahal nama-nama Allah atau sifat-sifatnya Allah banyak. Tapi kenapa di satu kalimat Allah menyebutkan dua-duanya? Itu menunjukkan bahwasannya apa? Sifat rahmatnya Allah begitu besar. Melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Bahkan rahmatnya Allah kalau seseorang itu mendapatkan rahmat. Rahmat ini bisa menyalip, mendahului azabnya Allah. Jadi kalau orang itu sudah mau disiksa misalnya, mau diadab. Tapi kalau Allah merahmatinya, langsung nyalip. Tidak sampai tersiksa. Ibarat orang mau mukul. Mau mukul. Sudah jalan ini. Tapi kalau rahmat datang, belum sampai turun ke pukul, ini sudah terhindar dan diselamatkan oleh Allah s.w.t. Inna rahmati sabagat gadhobih. Rahmatku sabagat mendahului gadhobih murkaku. Nah karena itu sifat yang besar. Sifat yang agung. Dengan itu Allah s.w.t. mensifatkan para sahabat. Dan tidak mensifatkan dengan yang lainnya. Allah mensifatkan para sahabat dengan rahmat. Tidak mensifatkan dengan selainnya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Dan yang bersamanya. Ashidda'u alal kufar. Tegas. Tanpa toleransi. Keras. Kepada orang-orang kafir. Yang dalam kebenaran. Dalam kebenaran, dalam kebaikan. Tanpa ada toleransi. Bukan dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan. Iya ada toleransi. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah s.w.t. Tapi beberapa orang yang bodoh saja. Yang menganggap. Antara toleransi dengan lainnya. Ini tidak ada. Orang bodoh. Karena Nabi mengajarkan. Bagaimana bertetangga kepada seorang. Non muslim. Diajarkan oleh Nabi. Apakah itu bukan termasuk toleransi. Itu termasuk toleransi. Tapi setiap perbuatan itu ada batasan. Halal. Ada batasannya. Subhat. Ada batasannya. Makruh. Ada batasannya. Haram. Ada batasannya. Innalikulisein. Himah. Segala sesuatu itu memiliki batasan. Ada batasannya. Jangan dilewati. Obat. Ada batasan. Oh ini masih kecil. Dosisnya sekian. Ini sudah dewasa. Dosisnya sekian. Nah kalau anak kecil. Melewati batasan dosisnya. Overdosis. Orang dewasa melewati. Batasan daripada. Ukuran. Kandungannya. Overdosis. Sama. Dengan toleransi. Kelebihan. Keburukan yang akan dihasilkan. Sekarang itu. Sekarang. Toleransi. Toleransi. Akhirnya apa? Disetir sama mereka. Awalnya. Kita ini bertoleransi. Dan itu. Saking toleransinya. Sampai menghinakan agamanya sendiri. Di dalam tempat peribadat datangnya mereka. Soakan. Solawatan. Terbangan. Di tempat peribadatan mereka. Toleransi bagaimana ini? Dihinakan ini. Walaupun mereka soakan-akan menghormati. Itu adalah kebuduhan. Orang di. Oloh-olok ya apa sih? Orang dingung-gung. Apa bahasanya itu? Hah? Apa bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Jawanya itu kan dikong-kong. Seneng. Bisa. Ya no. Koblo. Itu sudah dilakukan orang-orang munafik. Bahkan bukan kepada orang biasa. Kepada Nabi Muhammad. Kepada para sahabat Nabi. Mereka. Menjunjung tinggi ini, itu dan sebagainya. Tapi di balik itu mereka menertawakan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah. Ketorau. Tidak tahu ngajian Al-Gur'an. Sekali ngonohi akhirnya. Bodoh. Tertipu. Apa? Apa? Cuma mengolak-olak mereka saja Menipu mereka saja Tapi Allah membalas Karena itu semuanya ada batasan Orang-orang yang bersama Nabi Yaitu para sahabat asyidda alal kufar Pegas mereka Dalam kebenaran tidak ada Terima kasih telah menonton!